Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh Inilah detik-detik rekaman video tim Aligator Satres Krim Polores Kutai Kartanegara yang berhasil mengamankan seorang pria berinisial SA, pelaku pencabulan. Penangkapan ini dilakukan di rumah pelaku SA sendiri di kawasan Kecamatan Tenggarong Kutai Kartanegara. KBO Satres Krim Polores Kutai Kartanegara Ibtu Sangmade Satria menjelaskan aksi bejat yang dilakukan pelaku SA kepada anak tirinya itu pada November 2022 lalu. Seiring berjalan waktu, akhirnya kelakuan bejat pelaku SA pun dipergoki oleh ibu korban. Atas kejadian yang menimpa korban, akhirnya pelaku SA pun dilaporkan oleh seorang kerabat dekat korban ke pihak berwajib. Mendapati laporan itu, tim Aligator Satres Krim Polores Kutai Kartanegara langsung mengamankan pelaku SA. Atas perbuatannya, pelaku SA dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun. Modus belum kita ketahui, tapi yang jelas berdasarkan pengakuan dari pelaku dan para saksi, bahwa pelaku pada saat sang ibu tertidur melakukan tindakan pencaburan itu dengan cara memasukkan tangan ke alat pemin dari anak tersebut. Untuk terketubungan itu sempat terjadi dua kali, di mana ya dilakukan pada saat ibu sedang tidak berada di rumah, pada saat yang hari. Hingga saat ini, tim unit PPA Satres Krim Polores Kutai Kartanegara terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan korban serta para saksi Dima Polores Kukar. Demikian Veru Zabadi, PKTV, Kutai Kartanegara, Muartakan. Terima kasih.